Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Faham Madani dan juga masyarakat Madani Pertama sekali saya harus jelaskan bahwa Ada pernah terbaca apabila Istilah atau pemberkataan masyarakat Madani itu mula-mula disebarkan dalam perkabat di sini Ada yang bertanya kenapa tidak gunakan masyarakat sidik Jadi tujuan saya hari ini untuk menjelaskan perbedaan diantai Yang dimaksudkan oleh masyarakat Madani dan masyarakat sidik Sebab maksudnya tidak sama, makannya tidak sama Bahkan perbedaannya besar dan mendalam Pertama sekali Terkenaan dengan Madani ini Asar katanya berasal dari perkataan di Iaitu yang kita masukkan agam Dan akar kata agama itu Dan, dal alif non Dan ada pelbagai makna Dalam akar kata Di itu Walau bagaimanapun Ma'an-ma'an ini semua Ada terkait-kait Dan juga Dia menayangkan satu pahaman yang besar Dan juga yang bersetanya Daripada perkataan di itu Yang kita masukkan ini agama Kita dapat juga perkataan Madinah misalnya Sebab Kita harus insah bahwa Tempat yang kemudian di dalam Madinah itu Sebelum Rasulullah SAW berhidrat ke situ Mempunyai nama Yafri Apabila bagi ini berpindah ke situ Ditukar namanya dari Madinah Ini ada makna besar betulnya Sebab Di sini berarti Madinah itu Tempat di mana Dijermakan Diamalkan Dengan sempurna Kemudian Biasanya tempat yang dikira Madinah itu Tentu ada Nabinya Ada undang-undang hukum Ada adaran-adaran yang benar Yang tepat Ada akhlah Sebab itu dalam Al-Quran misalnya Bila Perkataan Madinah dikerdapat Walaupun dia tidak menunjuk kepada Madinah Sebenarnya itu Tetapi bila perkataan Madinah terdapat dalam Al-Quran Kita harus lihat bahwa Disitu ada misalnya Orang-orang yang Berilmu Orang-orang yang Boleh paham Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Persuruh Allah SWT Misalnya Misalnya dalam surah Yasin Karena ada satu ayat yang mengatakan Wamin aksol Madinah Di rohnya mulia Jadi Maling dari pada Dari pada hujung Madinah itu datang Seorang datang Datang jepat Dan dia kata apa Dalam surah Yasin Dia mengajak orang supaya ikut Kesuruh-kesuruh yang di Di antar situ Ikut Mereka yang Ataupun dia yang Tidak meminta Gandharan Sebab dia mendapat bidayah Sebab dia dalam keadaan Hidayah Kita lihat tadi disitu Penggunaan Perkataan Madinah itu Menunjukkan tempat Yang sudah ada Satu macam Ketinggian Dalam kepahaman Kebenaran Sebab itu Bahwa Terdapat Daripada istilah Di Madinah tadi Perkataan Tamatul Yang dimaksudkan itu Satu Satu Namanya Tempat Dimana Masyarakatnya Telah mencapai Tarat Insannya Yang Luhur Dan dimana Ada Satu Susila Hukum Dan undang-undang Dimana Ada Pemuasa Atau Yang juga Mempunyai hikmah Dan Melakukan Keadilan Dimana Kebudayaan Sudah Luhur Itu Itu Arti Tanatul Dengan Arti Itu Tidak Sama Maksudnya Dengan Civilization Misalnya Sebenarnya Sivil Maksudnya Itu Kode Ataupun Bandar Yang Secular Maksudnya Yang berkait Hanya Dengan Politik Dengan Negara Dan Sistem Kenegaraan Itu Saja Tidak Ada Sait Pengait Dengan Akhlas Dan Modifikasi Dan Kebudayaan Yang Luhur Dan Maksudnya Tentulah Sebelum kita Menulis Dalam Bahasa Inggris Islamic Civilization Maksudnya Kita Terhamat Untuk Kita Beli Makna Kita Sendiri Yang Berdasarkan Kepada Istilah Istilah Yang Terdapat Dalam Islam Dan Juga Yang Sudah Menjadi Bahasa Kita Seli Begitu Juga Dalam Anggur Kala Walaupun Masing-masing Itu Ada Satu Macam Kamatun Satu Macam Civilization Tetapi Mereka Tidak Mengaitkan Soal-soal Akhlak Kalau Sekiranya Mereka Tidak Kaitkan Dengan Agama Dalam Islam Paham Akhlak Itu Sudah Termasuk Terangkum Dalam Agama Islam Sedangkan Misalnya Dalam Orang-orang Yunani Pulukade Misalnya Aristotle Menulis Satu Buku Mengenai Akhlak Dia Niko Makin Etik Maksud Satu Buku Yang Diaturkan Untuk Anaknya Necromatus Satu Macam Masih Hat Dan Buku Itu Sangat Penting Buku Dibagi Mereka Bagi Budaya Barat Sebab Dia Merupakan Pengantar Kepada Apa Yang Aristotle Akan Tulis Kemudian Yaitu Politics Jadi Maksud Aristotle Sebelum Ada Politics Mesti Ada Ethics Berkenaan Dengan Akhlak Tadi Aristotle Sendiri Memberitahu Bahwa Dia Mendapat Idea Idea Itu Bukan Akal Dia Sudi Akan Tapi Apa Yang Disebut Sebagai Akhlak Ini Adalah Suatu Perkara Yang Sudah Sudah Perkara Yang Sudah Dipahami Dan Sudah Sudah Maksudnya Sudah Mengambang Dalam Suasana Perkara Maknanya Berdasar Kepada Tanggir Yang Disampaikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Para Ambian Yang Perkara Bukan Dalam Quran Ada Ayat Nantikan Bahawa Allah Telah Mengutus Nabi Kepada Tiap-tiap Bangka Jadi Ini Artinya Bahwa Paham-paham Yang Berkait Dengan Akhlak Itu Asal Usulnya Dari Agama Bukan Dari Akal Insani Dan Oleh Kira Itu Walaupun Dari Sotel Tulis Buku Itu Buku Akhlak Itu Tetapi Itu Hanya Seolah-olah Makan Teori Lata Jadi Disi Masalah Bagaimana Mempraktikannya Dia Sebut Tentang Hikmah Wisdom Dia Sebut Tentang Apa yang Dikata Kare Yaitu Keberanian Dia Sebut Tentang Apa itu Kesederhanaan Menurangi Tempel Akhirnya Dia Sebut Tentang Keadilan Yaitu Masyarakat Yang Diberi Definiti Tetapi Bagaimana Hendak Melakukan Itu Semua Dalam Masyarakat Bagaimana Hendak Mempraktikannya Sebenarnya Tidak Dikaitan Tentang Itu Tentang Apa yang Dia Sebut Itu Akhlak Itu Etik Dengan Apa yang Berlaku Dalam Masyarakat Sebabnya Tidak Ada Agama Agama Mereka Yang Mereka Anuti Masih Agama Purbot Masih Agama Menyembah Dewa Dewa Dan Sebagainya Jadi Oleh Kerana Itu Satu Mahlalah Kenakur Adalah Adalah Ahli Ahli Falsafah Yunani Tunggisan Bekait Akhlak Itu Tidak Diamalkan Dalam Masyarakat Purbukale Masyarakat Purbukale Bahkan Apa yang Mereka Amalkan Berlawan Dengan Itu Semua Banyak Kadian Kadian Modern Yang Menunjuk Rahwa Masyarakat Purbukale Itu Banyak Pembohong Banyak Suka Mencuri Bunuh Orang Bohong Tak ada Mana Selain Dewa 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 Mereka Membayangkan Keadaan Masyarakat Mereka Kan Dewa Dewa Yang Saling Berlawan Satu Dengan Berlawan Berbohong Kisna Dan Sebagain Jadi Sebabnya Menurut Tuhan Saya Sebabnya Yang Tidak Dapat Mereka Jalurkan Dalam Masyarakat Kerana Apa yang dikeajar Itu bukan Agama Itu Termasuk Dalam Bidang Falsapa Dan Falsapa Tidak Mempunyai Dorongan Yang Kuat Kedalam Diri Insan Untuk Melakukan Mengamalkan Melayakan Agama Juga Yang Dapat Memberi Dorongan Seperti Itu Jadi Sebab Aristotle Dan Palsapa Yunani Purwokal Itu Teori Teori Mereka Dan Teori Tadi Praktis Lain Yang Saya Hidang Sekarang Misalnya Masih Banyak Antara Kita Yang Sudah Lu Tentang Kerti Agama Dalam Kehidupan Mereka Yang Telah Lu Tentang Abu Islam Itu Walaupun Mereka Masih Mereka Muslim Yang Masih Soal Tidak 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 Praktis Seolah Masalah Besar Bagaimana Mempraktikkan Itu Ini Menunjukkan Mereka Sudah Banyak Tidak Paham Cara Cara Islam Dan Sudah Lebih Terbaru Dalam Kepahaman Cara Cara Barat Cara Orang Barat Sebab Mereka Yang Betul Berdasar Sala Sapa Tidak Tidak Jorongan Kalau Orang Yang Paham Dan Tahu Dengan Dalam Tentang Agamanya Tidak 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 Bagi Dia Bagaimana Mengamalkan Perkara-perkara Asla Pakaian Kita Lihat Bahwa Yang Kita Masyarakat Madani Ini Masyarakat Yang Bukan Civilization Sebab Itu Hanya Secular Itu Hanya Menuju Seperti Politik Dan Seperti Negaraan Ketat Negaraan Seperti Yang Kita Masyarakat Ini Yang Yang Berdasar Kepada Sesuatu Yang Lebih Mendara Kepada Agama Kepada Kepada Paham Insaneah Yaitu Humanity Ya Sebab Menjadikan Seseorang Lebih Berperi Kemansiaan Itu Kan Satu Tujuan Dari Ketat Madun Juga Kalau Tidak Kebinas Tangannya Kehewanannya Akan Timbul Lebih Daripada Kein Tangannya Jadi Kalau kita Hanya Cakap Pasal Masyarakat Sibir Ini Sebab itu Kita Lihat Banyak Masalah Moral Yang Sekarang Berlaku Di Negara Kita Ini Menunjukkan Bahwa Agama Tidak Mempunyai Makna Dalam Kehidupan Banyak Di kalangan Pemimpin Kita Di kalangan Guru-guru Kita Di kalangan Profesor-profesor Di kalangan Ustadz-ustad Walaupun Melihat itu Semua Moshe Ini Artinya Mereka Tidak Memahami Banyak Perkara-perkara Mengenai Adam Islam Kalau Melihat Tidak 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 Timbul Tidak Pendidikan Pelajaran Pendidikan Perkara-perkara Ini Akan Diada Dengan Betul Oleh Guru-guru Yang Faham Dari Pada Kecil Supaya Tidak Tidak Timbul Ataupun Kurang-kurangnya Supaya Mengurangkan Bersebarannya Kemerosokan Akhlak Tidak Sudah Begitu Mengenai Tadi saya Sebut tentang Insannya Gimana Dalam Masyarakat Madani Seorang Insan Itu Harus Tahu Dia Tuh Siapa Dari Mana Asalnya Dia Mengenal Dirinya Dirinya Itu Bukan Diri Hewani Inipun Dalam Perkara Itu Orang-orang Greek Purwokala Itu Orang Yunani Mereka Bincang Soal Itu Satu Asas Dari Akhlak Yaitu Diri Individu Bukan Masyarakat Masyarakat Terdiri Dari Individu Yang Bergabung Masyarakat Jadi Sebab Itu Mereka Jog Coba Mengadal Misal Soal Itu Misalnya Masyarakat Dan Juga Aristotle Dan Dalam Buku Nikomakian Ethics Itu Ada Diterima Tentang Diri Tapi Dia Tidak Tidak Tahu Tentang Apa Yang Dimaksud Soul Yaitu Terlum Dan Diri Dalam 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 Itu Dikati Dia Kurang Dibidah Hanya Dia Dapat Tangkap Apa Yang Dilihat Dari Luar Dari Tersegi Lahir Insannya Itu Dari Gerak-gerinya Dari Tindakan Dari Sikap Dia Dapat Memberi Gambaran Yang Sang-Sang Dan Juga Tentang Apa Yang Terdiri Kepada Ruh Selepas Badan Ini Mati Nah Disitu Dia Dikati Dia Tidak Tahu Dia Kurang Pasti Sebab Dia Tidak Dapat Tanggir Dia Tidak Dapat Agama Dia Tidak Dapat Apa Yang Dikatakan Imam Dan Keyakinan Yang Merupakan Satu Kekarang Yang Penting Dalam Agama Jadi Oleh Kekarang Itu Dalam Hal Itu Dia Ragu Ragu Dia Tidak Tahu Tentang Misalnya Yang Dimaksud Saada Happiness Karena Itu Satu Perkara Yang Sangat Penting Sebetul Semua Insan Semua Dalam Dunia Ini Mereka Semua Tidak Mencapai Apa Yang Disebut Sebagai Kesejahteraan Itu Yaitu Saada Mereka Tidak 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 Dapat Bagi Ta'rif Apa Dia Saada Sebab Itu Menatakan Bahwa Saada Ini Tak Dapat Dialami Dengan Sedar Tak Dapat Disedari Tak Derasai Dengan Sedar Hanya Dia Dia Berubah Berubah Pada Setiap Saat Sekejap Kita Gatuh Senang Sekejap Kita Gatuh Susah Mungkin Kita Senang Dalam Tugas Kita Susah Di rumah Senang Di rumah Susah Dalam Pekerjaan Jadi Oleh Tanya Itu Dikata Ini Happiness Ini Itu Kejap Tidak Dapat Ditangkap Dia Senantiasa Dihar Tak Dapat Lecil Dia Kerana Dia Senantiasa Berolak Tapi Kemudian Dia Nantikan Juga Bahwa Ini Hanya Tentang Badan Jasmah Ini Tentang Emosi Tentang 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 Emosi Tapi Aristotel Mengatakan Bahwa Tentu Saat Ini Yang dikatakan Kilihatraan Merujuk Lebih Daripada Badan Tapi Kepada Yang disebut Soul Yaitu Ruh Naf Tapi Suat Dekat Tadi Bahwa Dia Tidak Begitu Jelas Tentang Naf Ini Apa Dia Hanya Satu Yang Power Yang Boleh Menimbulkan Apa Yang Sebut Sebagai Kehidupan Dan Juga Yang Boleh Sebut Sebagai Yang Menjelungkan Sesuatu Yang 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 Memang Apa Itu Yang Sudah Mempunyai Bawaan Semua Jadi Tidak Menjadi Seperti Apa Yang Nereka Tidak Nanti Jadi Maksudnya Dalam Bidi Itu Dikatakan Ada Poko Walaupun Kita Nampak Poko Dalam Bidi Tapi Dia Punya Potensial Dia Punya Kemungkinan Kejadian Itu Ada Di Jadi Yang Maksud SOUL Ini Adalah Sesuatu Suatu Macam Suatu Hakikat Yang Menjadikan Benda Yang Harus Jadi Yang Menjadikan Potensi Jadi X-Renity Jadi Kenyataan Ini Dia Berpendapat Begitu Kalau kita Lihat-lihat Di luar Berkenaan Dengan Alam Semester Ada Benda-benda Yang Dikatakan Yang Hidup Ada Yang Tidak Hidup Yang Hidup Ini Dibagi Pula Pada Tiga Warian Yaitu Pohon Tunggungan Binata Dan Insan Dan Dilihat Bahwa Dalam Pohon Tunggungan Dia Punya Dua Kuasa Yang Jelas Nampak Dia Oleh Apa Itu Dia Oleh Menjelamakan Sepertinya Menjelamakan Pohon Pohon Seperti Dia Juga Dia Menerima Maknanya Makanan Yaitu Dia Boleh hidup Dia Berhidup Dia Bergerak Dia Berubah Dia Jadi Besar Tapi Dia Tak Boleh Bergerak Dia Bergerak Di dalam Pohon Tapi Dia Tidak Bukan Binata Binata Boleh Bergerak Mengikut Kehendaknya Dia Boleh Lari 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 Kepada Apa Yang Di Ingini Dan Sebagainya Pohon Tak Dapat Loh Jadi Ditambah Dalam Insan Ada Kuasa Kuasa Dalam Binata Ada Kuasa Kuasa Lebih Terima Dalam Pohon Dia Boleh Bergerak Mengikut Kehendaknya Sendiri Dan Juga Seperti Pohon Dia Boleh Menjeluhkan Yang Sepertinya Dan Juga Seperti Pohon Dia Punya Nutrition Untuk Dia Hidup Makanan Untuk Padam Dan Tambahan Pohon Dia Punya Dari Melihat Yang Pohon Pohon Dianggap Tidak Mempunyai Dari Punya Binata Mempunyai Tapi Dari Insan Pula Dia Mempunyai Juga Kuasa Kuasa Seperti Itu Tapi Lebih Dari Itu Dia Mempunyai Apa Yang disebut Soalnya Akal Soalnya Interex Yang Tidak Terdapat Dalam Ewan Dalam Puhon Dan Interex Inilah Yang Sebetulnya Ada Perkaitan Bapak Dengan Yang dikata Sebagai Ruh Tadi Yang dikatakan Nafs Dan Diri Itu Berkenaan Dengan Masa Saya Kata Tadi Berkenaan Dengan Sifat Sifat Yang Dari Jelas Dari Itu Mereka Tidak Dapat Berikan Tidak Ada Sanggil Yang Menyatakan Kata Akal Insan Tidak Dapat Menangkap Paham Paham Seperti Ruh Dan Sebagainya Sama Sama Jadi Sebab Itu Yang Mengenai Insan Tadi Dalam Pahaman Arisotel Dia Tidak Tahu Kekaitan Dengan Saada Tadi Adakah Soul Itu Ataupun Interex Itu Mengalami Kesejahteraan Atau Siksa Selepas Badannya Mati Nah Itu Didak Tahu Berkenaan Dengan Orang Seperti Plekro Plus Guru Arisotel Dia Mengatakan Dia Dapat Elah Jadi Makanya Dia Mengakui Ini Bukan Dari Akal Pikiran Sedi Sebab Dia Kedua-dua Alif 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 Belajar Di Timur Mesir Ketempat Di Timur Tengah Yang Mana Sudah Ada Tandil-tandil Daripada Nabi-Nabi Yang Dari Tengok Akal Akal Kaya Wari Dan Berkenaan Plekro Pula Dia Mengatakan Bahwa Tentu Menyidiri Insan Ini Apa Yang Dikatakan Macam Conscious Yaitu Satu Macam Perasaan Dulu-dulu Tentu Dia Di Satu Keadaan Seolah Dia Teringat Sesuatu Yang Yang Telah Berlaku Dahulu Ketika Insan Belum Wujud Dalam Lanya The Doctrine Of Remination Misalnya Jadi Diri-diri Insan Mempunyai Satu Macam Peringatan Tentang Sesuatu Yang Tidak Jelas Sama Apa Dia Yang Diingati Tidak Jelas Ini Jelas Dalam Al-Quran Ada Ayat Al-Quran Yang Ngatakan Bahwa Allah Terlah Mengumpulkan Semua Ruh Arwah Semua Diri-diri Bani Adan Diri-diri Kita Semua Dan Telah Minta Kita Mengangkat Saksi Apabila Allah Berkata Bukankah Aku Tuhan Kamu Dan Diri-diri Semua Kita Semua Telah Membuat Mengangkat Saksi Mengatakan Ya Kami Saksikan Jadi Itu Sebelum Kita Dikaitkan Badan Insan Badan Jasmani Jadi Yang Dikatakan Ingat Tadi Itu Ingat Perkeadaan Itu Jadi Tiap Tiap Insan Telah Membuat Satu Macam Perjanjian Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerimanya Sebagai Tuhan Yang Kebenaran Kemudian Bila Dicampurkan Dikaitkan Dengan Badan Jasmani Tentu Ada Banyak Masyarakat Insan Ini Yang Nukul Perjanjian Itu Dan Yang Mengingkar Ini Tapi Yang Tidak Dukur Cara Untuk Menghilangkan Kealpaan Itu Yaitu Peringatan Dengan Cara Ingat So Itu Kita Menggunakan Istriah Dikir Dikir Artinya Mengingat Terimber Dan Dalam Quran Sering Dikata La Tansa Jangan Dukur Itu Yang Dimasukkan Jangan Dukur Jangan Dukur Perjanjian Yang Telah Dibuat Jadi Maksud Saya Dikati Jangan Dikati Dengan Dikati Agama Itu Tidak Lain Dari Tujuannya Untuk Mengingatkan Insan Supaya Berlaku Baik Supaya Kembali Berkeadaan Asal Dengan Dengan Menikmati Kesejahteraan Dan Tule Dan Bukan Kembali Dalam Keadaan Sengsara Dalam Keadaan Mencari Jadi Dalam Islam Arti Saadah Itu Jelas Dari Dalam Keadaan Barat Sampai Sekarang Ikut Mendapat Result Itu Merkata Kata Happiness Can't Define Tidak Dapat Ditakrifkan Bahwa Saadah Itu Sesuatu Yang Senantiasa Berubah Dan Oleh Kerana Itu Mungkin Tak Tak Dapat Kita Naku Bahwa Kita Happy Maksudnya Kehidupan Happy Selain Kalau Kita Sudah Nasi Terlaku Kalau Kita Sudah Nasi Mungkin Ada Orang Lain Yang Nasi Hidup Boleh Memburi Pendapat Kita Happy Atau Tidak Dalam Kehidupan Kita Apapun Apapun Tahu Kita Happy Ketidak Kalau Kita Nasi Kita Mau Tahu Disini Kita Mau Mencatalnya Disini Bukan Disana Disana Sudah Tentu Juga Kita Mau Tapi Disini Mencari Sebab Dalam Islam Happiness Bukan Berdasar Kepada Kepada Diri Das Money Bukan Yang Dimaksudkan To Feeling And Emotion Itu Salah Para Paham Pih Karena Feeling And Emotion Ini Yaitu Perkara Pada Niat Berkara Jasman Niat Tapi Dalam Islam Yang Dikatakan Happiness Itu Merujuk Kepada Suatu Kesedaran Keryakinan Tentang Kebenaran Kesedaran Keryakinan Tentang Kebenaran Itu Yang Dimasukkan Sebagai Saada Happiness Jadi Pada Islam Ini Semua Yang Dibilang Iman Iman Yang Benar Yang Tidak Dicampur Dengan Keteriwa Mane Orang Yang Betul Dia Mencapai Keadaan Itu Keadaan Keyakinan Sedar Tentang Kebenaran Yang Diyakini Yang Penuh Dan Apabila Dia Sampai Keterinan Itu Dia Berdiri Atas Satu Dasar Yang Kukuh Dan Dia Dapat Menerima Segala Percewaan Dunia Jadi Yang Kita Maksud Dengan Happiness Itu Oleh Kerana Itu Maka Berkait Rapat Dengan Akhlak Dengan Din Dengan Madani Dengan Paham Development Tentukan Sebab Apa Tujuan Development Apa Tujuan Segala Tujuan Lain Tidak Mencapai Kesejahteraan Perkataan Development Itu Sendiri Sekarang Orang-orang Barat Sudah Mulai Menolak Sudah Sudah Mulai Mengatakan Ini Satu Kesilapan Satu Pergagalan Mereka Tidak Mencapai Maksud Ini Kalau Tak Silap Saya Faham Development Dikemukakan Pada Tahun 60-an Kemudian UNESCO Guna Mirdal Waktu Jadi Dia Penyak Sektor General Dia Yang Telah Menghasilkan 10 Year Plan For Development Education For Development Dan Ini Dengan Maksud Yaitu Economic Quality Of Life Jadi Tidak Berselah Quality Of Life Maksud nya Diri Jazzman Sedangkan Kita Tahu Bahawa Quality Of Life Ini Bukan Hanya Life Itu Bukan Perkara Jazzman Jadi Kalau Betul Kita Tidak Rancangkan Jangan Fikir Hanya Makanan Cukup Pakaian Rumah Itu Memang Betul Mesti Kita Ada Mesti Kita Mencapai Itu Tapi Itu Saja Tidak Cukup Kalau Berhenti Di Saja Tidak Akan Mencapai Apa Yang Dia Kata Happiness Development Kalau Bila Kita Tanya Bagaimana Di Sweden Di Situ Sudah Mencapai Well KS Fade Di Situ Tidak Ada Pengangguran Tak Tidak Bagaimana Bagaimana Saku Saku Boleh Nak Kawin Di Di Luar Di Atas Sudara Boleh Nak Kawin Tambih Locak dengan Pai Bagaimana Saku Tapi Kenapa Di Sweden Yang Paling Banyak Orang Menuri Apalagi Mudah Menurut Masyarakat Ataupun Soal diri-diri, persoalan, masing-masing, tidak mencapai kejahteraan, bahkan mengalami kesengsaraan, mengalami keraguan, mengalami kehidangan makna hidup. Soal itu mereka tak sanggup menghidup terus dalam dunia. Jadi kalau mereka tertulis, then, what is this development for? Where are we heading to? Dalam soal itu, dia kena dalam tanah soal itu, soal dia berubah-ubah, there is no goal, the goal is always moving. Jadi sebab itu yang kalau tak siap saya, Datuk Sianwarif Baizal mengatakan bahwa kita harus, bagi Pak Arief, kita sendiri, tentang apa arti development. Masyarakat Malaysia yang berkira-kira dan juga yang beragama, baik punya muslim maupun yang lain, kita setuju dalam perkara itu. Dalam perkara bahwa yang dikatakan kesejahteraan itu bukan semata-mata, kebandaan. Jadi, kalau pikir sekar itu, bukan Allah SWT dalam Al-Quran yang tekan kita telah dijadikan Khalifah. Maksudnya, sebagai diberi kuasa untuk mengawal dunia, dan mengawal dunia bukan artinya merosakkan dunia itu, bukan artinya mencumat alam. Tapi artinya yang telah berlaku sekarang, orang-orang para sendiri yang mengusulkan itu semua. Tapi sekarang mereka terlaku ini. Mereka sudah silap. Sekarang kita baru boleh kesedar apa yang ditulis oleh aku itu. Satu ketua bangsa Indian, Indian Chief, Red Indian Chief Seattle. Nama Seattle di Amerika itu berasal dari nama Chief itu, nama dia Seattle. Jadi, kalau tak silap saya waktu Presiden Grant, U.S. Grant agaknya lah, boleh buat gitu. Jadi, Amerika tidak memberi tanah Seattle, wilayah yang digelaskan Seattle, supaya dimasukkan dalam wilayah Amerika. Jadi, diangkat letusan kepada itu, Red Indian Chief. Red Indian Chief, dia tak tahu bahwa Inggris, tapi di dalam surat itu diperjemahkan. Jadi, dia jawab. Dia punya surat itu sampai sekarang disimpan di Lincoln Memorial di Washington. Supaya sebabkan satu amaran kepada orang yang modern sekarang. Setelah itu, dia kata, the great white chief wants to buy my bag. Dia kata, can I sell the air that we breathe? Boleh saya jual hawa yang saya sedot ini? Can I sell the air that I breathe? Can I sell, dia kata, the sound of the birds? In the tree, the humming of the bees, and the gurgling of the river, the brook. Can I sell this, this grass, this grassland? This is my mother's hair, that I look very carefully and comb every day, and it brings all kinds of produce. Can I sell this? Yes. Now, back then, he said, I am only a savage. The great white chief is a silly-eyed man. Now, we do. They have to, what you see, they have to, the great white chief send people in this iron horse, they have to get up in. And they shoot, they have to, the bison. The bison, they shoot hundreds of them. We, they have to only shoot the bison for food. But they shoot for fun. But of course, I said, I am only a savage. The great white chief is a silly-eyed man. Yes. Jadi, itu, disakat pasal rembaring, pasal rembaring. Kita pun patut mengambil toal rembaring dari situ, kan? Sebab sekarang banyak kekalangan kita ini yang sedang buat macam itu. Jadi, ini, iyalah masyarakat, 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 masyarakat. Mesti ada yang mana yang masih ingat tentang ajaran agama akan sedar tentang itu. Agama bukan berarti duduk, betul pun, begitu. Dan merupakan dunia, pakai kekayak, atau bagaimana, atau pakai, bukan, begitu. Satu, satu cara hidup. Apalagi bagi orang Islam, yang letak. Kira-kira, tidak boleh meninggalkan dunia ini. Kerana dunia ini dalam Al-Turan disebut sebagai ayat. Dan ayat artinya seolah-olah makan kaseh-kaseh. Yang harus dibaca dan dipahami. Jadi, maknanya, ilmu sain dan lain-lain ilmu itu mustahab. Bukan tidak mustahab. Ini seolah-olah kita ingin mengulaikan ayat-ayat alam tabib ini. Sebab ayat alam tabib ini, macam buku besar. Macam buku besar, buku baca itu. Buku tanjil juga. Hanya bedanya dengan Al-Quran, misalnya. Yaitu Al-Quran ketidaknya. Bukan makhluk. Sedangkan alam ini makhluk. Tapi, kedua-duanya seolah-olah makan kanjil juga. Ayat-ayat Al-Quran pun dibela ayat. Tapi, alam ini pun dibela ayat dalam Al-Quran. Jadi, tugas itu. Bukan melarikan diri daripada ayat-ayat itu. Bahkan, kita harus kita mendampinginya. Memahaminya. Menghormatinya. Membahasinya dan menghormatinya. Itu yang dimaksudkan dengan ilmu. Semua sainsnya. Dan kita harus mencapainya dengan saksama. Dengan sampulnya juga. Dan harus memahami maknanya masing-masing. Supaya asas kita, untuk penggunaan kita, supaya kita dapat menggunakan dengan betul. Jadi, Begitu juga dengan soal ilmu, saya sebutkan. Sedangkan, apabila kita kata civil society, Itu sudah berkait dengan state. Itu sudah berkait dengan state. Sudah begitu. Tentulah, Tujuan kita untuk ilmu ini, Kerana, Nak melimpulkan warga negara yang sabun. A good citizen. Itu yang dimaksudkan oleh Degeri filosofa sebelumnya. Sedangkan bagi orang islam pula, Itu juga itu tujuan kita, Dan juga bagi agama-agama lain, Betul. Tujuan kita, Untuk mengeluarkan a good man, Yaitu insan yang sabun. So, Kalau kita mengeluarkan insan yang sabun. Dengan sendirinya, Kita akan mengeluarkan warga negara yang sabun juga. Dia akan jadi warga negara yang baik. Tapi sebaliknya, Kalau tujuannya hanya untuk mengeluarkan warga negara yang sabun, Itu mungkin dia, Insan yang jahat. Jadi, Lebih utama, Mengeluarkan insan yang sabun. Sebab ilmu itu, Letaknya dalam akal insana. Ilmu itu satu sifat, Dari persifat Allah SWT. Jadi, Oleh karena itu, Kita menjunjung tinggi ilmu. Dan kita tidak boleh mengalahkan. Tapi dalam hal itu, Kita tidak boleh luput, Untuk menggunakan ilmu itu dengan betul. Untuk memiliki tafsiran yang betul. Dan bukan untuk menimbulkan syak dan maswas. Ataupun menimbulkan buruh harus. Ataupun menimbulkan pencemaran dan kerosakan alam tadi. So, itu kan ilmu. Yang membuat begitu. Itu kejahilan. Itu kejahilan. Dan mereka mengatui bahwa banyak yang berlaku sekarang. Ini karena mereka tidak sedar. Tidak dapat diramalkan apa yang akan berlaku. Apabila mereka membuat penemuan-penemuan sain. Misalnya. Kadang-kadang tidak dapat diramalkan apa yang akan berlaku. Bisa bisa menerima 100 tahun dari sekarang. 10 tahun dari sekarang. Mungkin atau yang berlaku nanti. Sesuatu yang buruk. Dan sudah selamat. Jalan yang kerosakan. Bisa menerima kasih. Begitu juga. Soal ilmu tadi. Ini berarti bahwa tentunya kita sebut ilmu tadi. Dan kita hormati ilmu. Ini berarti bahwa muslim menghormati juga. Faktoriti atau pentu wibawaan. Yang dikasarkan tadi. Yang dimaksud dengan Al-Quran itu. Arti Allah Rasulullah Amr Jentuh. Itu artinya. Kita harus ikut. Perintah Allah. Ikut. Nabinya. Pesu'unya. Dan juga mereka yang diletak. Dalam keadaan berkuasa. Terhadap masyarakat itu. Dan dalam keadaan berkuasa itu. Bukan maksudnya hanya. Orang-orang dalam. Pemereka. Ada peradaan. Artinya juga. Yang punya ilmu. Kuasa akhirnya letakkan ilmu. Bukan pada kekayaan. Bukan pada. Perkara-perkara yang. Yang sudah pernah tahu maksudnya. Dia letaknya sebenarnya pada. Para ilmu. Tetapi kalau sekarang. Kita lihat dalam masyarakat itu. Banyak sudah mengalahkan. Sudah tidak menerima. Kewibawaan. Yang berdasar terlilu. Sudah menerima hanya. Kewibawaan yang palsu. Betul. Bagaimana yang. Bagaimana yang. Bagaimana yang tak ada ilmu. Mengenai bahasa. Dia. Berucap tentang bahasa. Dan silat. Salah. Dan orang semua ikut. Dan bila dikatakan ini salah. Tak mau dengar. Tidak menerima. Jadi artinya. Tidak menerima otoriti. Dalam soal itu. Jadi kalau misalnya. Denik ya. Masyarakat menerima otoriti. Mungkin juga dalam hal-hal lain. Otoriti ataupun kewibawaan. Bukan letak dalam masyarakat. Dalam Quran dikatakan. Dalam hal ilmu. Masyarakat tidak ada kuasa di situ. Masyarakat tugasnya. Ialah mengikut. Hanya dalam soal politik. Dalam soal-soal. Pemilihan. Masyawarah. Dan sebagainya. Di situ. Masyarakat mempunyai hak. Tetapi dalam soal ilmu. Tidak ada demokratization. Sebab ini bukan satu perkara. yang boleh diajar. Dalam sistem pelajaran. Sebab masing-masing insan. Mempunyai. Kebolehan akal yang tidak sama. Kebolehan rohania juga. Yang tidak sama. Jadi masing-masing. Ada yang mempunyai kelebihan. Dalam soal itu. Jadi sebab itu ditugaskan. Bahwa masyarakat harus ikut. Bahwa uri amri itu. Harus ikut. Sebab itu dalam Al-Quran itu disebut. Disebut tentang. Ulil. Tentang. Ulil al-sor. Tentang. Ulil al-bad. Menunjukkan bahwa. Ada yang berbeda ilmu. Ada yang punya ilmu-ilmu saing. Dan bagaimana. Ada yang punya ilmu-ilmu yang lebih mendalam. Dia dapat. Dia dapat. Selus. Pandangan dia itu. Pada hal batin. Dan ada yang punya interak yang berkata. Jadi itu yang harus orang katakan. Awang ikut. Awang yang berimu-imu. Faham. Sedangkan. Awang-awang awam. Misalnya. Awang masuk masyarakat. Masyarakat awam. Dan itu. Dan masuk masyarakat. Menyatakan bahwa masyarakat. Sebetulnya. Yang kebanyakan. Tidak mempunyai ilmu. Waktarima. Layak lalu. Maksudnya. Kebanyakan. Insan. Tidak tahu. Tidak mempunyai ilmu. Ya lalu. Naduahirun. Yang hayati dunia. Mereka hanya. Tahu tentang. Yang terakhir. Mengenai. Kehidupan duniawi. Wawang ayat. Wawang ayat. Wawang ayat. Wawang ayat. Tapi mereka tentang. Yang akan datang. Yang kelak. Mereka. Cuai. Mereka abaikan. Mereka tak pedulikan. Jadi. Dibagi amaran. Kehidupan satipunan. Ya. Kalau tak mengikut mereka. Yolilu. Kansabidillah. Mereka akan. Nyesat sangka. Mereka berjalanan Allah. Jadi itu. Kita mengatakan ini. Bukan. Bukan. Tidak penting. Tapi untuk menangis. Banyak pahaman yang sekarang sedang diselaskan. Oleh orang-orang sendiri. Seolah-olah masyarakat itu. Mereka akan diperdewakan. Dan individu. Dinukukan. Padahal semua asrah. Padahal masyarakat Madani yang sebut tadi. Berasal dari pergian individu juga. Sampai sekarang. Mau tak mau. Dia merupakan paham-paham. Baru. Dia merupakan ide-ideu. Itu pun individu. Bukan masyarakat. Jadi. Dan kita dalam Islam. Tidak membuat perbedaan. Di antara individu. Dan masyarakat. Dua Islam. Seperti yang orang buat. Objektif-subjektif. Individual society. Ini. Apalagi golongan. Ilmu masyarakatan. Mereka. Yang mengajarkan. Adam-Adam. Seperti ini. Mereka di Islam. Bahwa dalam Islam. Tidak ada percayaan. Kehidup. Individu pun. Bukan masyarakat. Masyarakat pun. Individu. Sebab apa? Sebab. Tadi ayat yang mula-mula saya sebut itu. Mengenai. Apa itu. Diri-diri ruhanya yang telah dihadapkan. Di hadapan Allah SWT. Buat kegantian. Membuat kontrak. Kontrak yang lewat itu bukan social kontrak. Disitu dikatakan. Alas sedirah ikut. Bukankah aku Tuhan. Perkataanku. Merujuk kepada. Perjalanan yang jaman. Memang. Tetapi maknanya Allah tunjukkan. Perjalanan itu. Kepada keseluruhan. Apa itu. Diri-diri dan kepadanya. Kepada setiap-setiap diri. Jadi oleh karena itu. Masyarakat yang dimaksudkan. Masyarakat Madani ini. Tidak buat perbedaan. Di antara diri dan masyarakat. Diri persolangan. Sebab. Keduanya itu. Sudah membuat pergantian masyarakat. Jadi oleh karena demikian. Ajaran-ajaran yang kita maksudkan ini. Juga terdapat dalam agama yang lain. Ada perbedaan di sana sini. Tetapi. Mereka tidak akan tidak setuju dengan. Maksud kita tentang masyarakat kami. Mungkin kita ada perbedaan di antara. Hal-hal ketuhanan. Ibadah dan sebagainya. Perbedaan itu harus tetap ada. Tidak dapat dihapuskan. Dan bukan tujuan yang menghapuskan. Bahkan tak boleh menghapuskan. Tetapi. Ada juga. Keselarasan dalam beberapa perkara. Ada juga. Selari. Dalam hal itu kita mesti. Mesti gunakan. Apalagi masyarakat maju. Masyarakat dinolisi. Misalnya dalam soal. Keadilan. Masing-masing. Bagi masyarakat takrif. Tapi sesungguhnya. Takrif-takrif yang diberikan. Itu lebih kurang. Maksudnya itu hampir kan. Walaupun dasar-dasar. Dan tujuan akhir. Mungkin tidak. Tidak tahu. Misalnya. Orang-orang ahli falsafat itu pun. Mendapat paham. Justis ini. Dari pada tanggung juga. Yang saya katakan. Selalu sudah mengambang. Dalam suasana. Purlokal. Tidak praktiskan di sini. Jadi diorang. Diorang ambil itu. Dan diorang. Joglu memklasifikasikan. Buat definisi. Sebenarnya sudah ada. Dari pada dulu. Selalu itu datang. Dari pada tanggung. Bukan diperangkal insan. Apa arti keadilan. Justis. Mereka mengatakan. Misalnya. Misalnya. Kita katakanlah. Pelikor. Mengatakan bahawa. Yang dikatakan. Alam. Semesta. Ia dilahirkan. Kosmos. Kosmos. Ini adalah satu order. Satu. Ketertiban. Masing-masing. Mengikut. Apa itu. Satu. Soal undang-undang. Dan lawannya yaitu chaos. 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 Dalam bahasa Inggris chaos. Yaitu. Who are it? Tak ikut order. Jadi kalau dikatakan. Justice is order. Tapi what kind of order? Soal undang-undang. Jadi order seperti yang. Peraturan yang mana. Ya. Kita orang Islam katanya. Semua muslim. Ya. Bahwa. Maka hari. Bintang. Bulan. Sungai. Insan. Dan lain-lain. Mau tak mau semua merah. Itu kok order juga. Masing-masing ada order. Kerana. Ini bermakna bahwa. Ciptaan lawyer ini. Bukan semua sama. Bukan sama rasa. Seperti mana juga insan. Tidak sama rasa. Demokrasi yang maksudnya oleh aktor. Dulu itu seperti tidak. Tidak dapat dipraktiskan. Masing-masing ada. Mahasabat. Ada gerakat. Ada gerakat. Ada hambur. Ada itu. Ada ini. Kata pepatah. Orang-orang. Supi dulu. Dia kata kalau tak ada. Tukang satu jalan. Jalan akan tertutup dengan debu. Jadi. Wajib. Mesti ada. Tukang satu jalan. Dia pun tak tukas. Dia pun ada tempat. Masing-masing ada tempat. Yang tetap untuknya. Jadi oleh itu. Tarif yang saya berikan. Maksudnya keadilan dalam Islam ini. Jadi keadaan di mana masing-masing ada tempat. Keadaan di mana masing-masing ada tempat. Berkenaan dengan macam mana kita tidak tahu tempat masing-masing. Nah itu berdasarkan kalau ilmu. Kalau tak ada ilmu tidak akan tahu. Kalau definisi seperti itu. Mewajibkan adanya ilmu. Kalau tidak mengetahui tempat masing-masing. Mesti menarik apa di tempat. Mesti tahu di mana. Jadi itu yang orang-orang yang terakhir. Itu mengatakan sedangkan kosmos dengan alam semua. Masing-masing mengikut. Tidak ada yang berlangga. Satu sama lain. Bintang ke matahari. Bulan ke semua. Hujan pun turut dari langit ke bawah. Tak ada yang diperluan dari langit. Pokok pun begitu juga tumbuh. Tidak ada yang diperluan dari langit. 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 Jadi bukanlah. Ini yang dimaksudkan dengan pelajar. Begitu juga masih kembali persoalan mandari dari diri. Diri kita pun kita letak di tempat yang wajar. kita sudah ada bahwa diri kita ini kita letak di tempat diri yang yang mengakui keesaan Tuhan tadi bukan diri hewan yang cenderung pada hal-hal hewannya saja yang tidak baik kalau kita buat begitu dan kita berasakannya kita telah letakkan diri di tempat yang tenang untuk itu dan kita telah melakukan keadilan pada diri-tiri dan begitu juga masyarakat begitu juga masyarakat dan begitu juga bahasa misalnya kita mengadili bahasa juga kita telah letak kartu-kartu tetap pada tempatnya kalau dicampur kartu ini yang ini dari sini yang pencapaian dari kesapaian kalau begitu ini artinya tak ada keadilan terhadap bahasa tidak paham tentang letakkan masing-masing bersempat yang bersuai begitu juga pun-pun kita boleh potong-potong buat potong-potong ini bagi-bagi bagi semua jalan duduk jadi ini semua artinya tidak adil kepada alam di rumah kita sendiri pun kita nak cuba letakkan masing-masing ke tempatnya bukan kita letak gambar disana-sana jarang ada orang yang meletak tinggal mangkuk waktu tidur dia tahu itu bukan tempat tinggal mangkuk orang-orang sakari dan daya pun mungkin dia tahu meletakkan di sini alat prakasi itu ada tempatnya dia tidak logokkan semua dalam tempat jadi itu artinya masing-masing manusia faham masing-masing ada tempat yang wajar bagi dan apabila kita rasa the rasa tenteran rasa nyaman dan tenteran begitu bahwa masing-masing tidak betul ke tempatnya ini digeraknya dalam bahasa maknanya kesenian hal ini dia tidak lain daripada jastis satu begitu juga yang si seniman ini dia nak cuba letakkan warna-warna pada tempat supaya menimbulkan rasa yang yang tetap bagi yang mulia jadi itu soal itu timbul kesenian begitu juga buji-bunian pun dia cuba letakkan buji-bun pada tempat yang sesuai supaya tidak danggal berapa teribu mendengar jadi timbul kesenian jadi keadilan itu artinya itu bukan yang berlaku di mahkamah saja satu aspek jadi dalam soal masyarakat kita mengharapkan masyarakat dan berikut-berikutnya yang salah kita ingin supaya dia akan membuat keadilan kepada manusia kepada alam sekeliling kepada kebudayaan seperti kemudian akhirkan saya pikir satu-satunya jadi yang satu lagi perkenaan dengan soal 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 ini saya pikir ini juga banyak sekarang yang dimasukkan masyarakat masyarakat ini paham itu tidak maksud saya tidak terima kasih ini sebab ini pertama sekali perkataan tolerans itu tidak sama dalam islam tidak ada perkataan seperti itu seperti mana juga maknanya tidak sama dengan madanya mungkin juga religion maknanya tidak sama dengan di dalam tahap religion tidak ada makna-makna seperti yang saya sebut tadi itu tidak dapat tidak boleh dianalisa untuk kata-kata dalam bahasa Inggris bahasa Eropa Indo European Languages ini tidak ada akar kata jadi tidak dapat dianalisa tidak dapat dihuraikan maksudnya dan maknanya tidak dapat dipastikan sedangkan kata-kata dalam bahasa Al-Quran itu masing-masing mengandung akar macam puhut dia berakar dia jadi dia tumbuh dia dia berbunga dia berdaun banyak sampai melambai langit murni dia berbuah mengeluarkan macam-macam buah-buah ilmu sains dan sebagainya jadi oleh karena itu kita harus ikut itu tidak boleh di ruah-ruah sesuka hati saja jadi kesenangan yang toleran saya katakan bahwa dalam agama Islam istilah seperti toleran maksud seperti toleran tidak ada ini perkataan ini timbul di salaman barat orang-orang barat walaupun sebelum agama kristian tapi seletap agama kristian di barat western kristian toleran itu artinya kita harus maknanya bersabar atas kesilapan orang lain ataupun bersabar atas kekurangan seorang lain seolah-olah kita merasa macam tak sedap gitu macam kita terpaksa kita nak menahan diri tak memarah that is what toleran silahkan dalam islam istilah yang digunakan itu macam sama dan disini di malaysia kita gunakan muhibah itu mengandung elemen ataupun unsur kasih kaya bukan maknanya maknanya kita bila kita maksudkan toleran maksud kita kita harus kasih hati kita bantu turun bukan tak sabar dan harus menahan marah dan lain bukan itu maksud maksud itu perkataan muhibah itu dia punya akar ini pok artinya kasih samalah pun mengandung makna 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 kita berkimpang rasa kesehat berperi dan kenausiaan terhadap seorang yang mungkin berbega paham dengan itu jadi itu artinya jadi heran kenapa perkataan toleran sekarang kita kita gunakan untuk kita sendiri kita seolah-olah berkata kita harus toleran kita harus toleran padahal yang harus toleran itu mereka orang-orang barat tidak pernah sedar tentang itu istilah itu dibunuh orang-orang mereka untuk toleran ini digunakan berkaitan dengan paham-paham etnik dan orang-orang barat belum pernah berpengalaman hidup dengan masyarakat yang berbilang agama yang berbilang kebudayaan yang berbilang ya sedikit saja kalau mereka hidup dengan Yahudi sedikit tapi itu tidak begitu aneh sangat sebab separuh daripada agama Kristian itu dasar juga kepada kitab-kitab Yahudi tapi mereka belum ada pengalaman hidup dengan misalnya orang China orang India orang lain-lain bangsa dan semua agama yang besar semacam Islam Confucianism dan mereka belum pernah dalam sejarah apa hidup dalam suasana begitu macam mana yang tahu tentang toleran jadi mereka tidak tahu itu semua datang pulang mereka sekarang cakap orang Islam harus toleran macam kita nih apa itu begitu tebal kejahiran begitu etnik jadi dalam soal ini kita harus faham dalam soal itu supplier supplier tidak timbul masalah seperti yang dikatakan toleransi dan sebagainya dan toleransi bukan bermakna bahwa kita menerima bukan kita bermakna bahwa kita mengatakan semua sama tidak sebab di mana juga datuk dia terangkat kita harus pertimbang rasa kasih sayang orang yang kepercayaan lain meskipun kita akan tahu tapi tetap kita membantunya kita menganggapnya sebagai manusia mereka juga Islam dan hari Rasulullah sehari suatu jenazah lalu depannya dan dia bangun dan sahabat yang berkata terpadanya ini jenazah orang Yahudi kenapa bagi berbang jadi bagi mereka bukankah dia mempunyai Yeruf begitu juga dalam apa yang dikatakan you should not kill without gas you should treat these people of other place you should not depreciate their God because then they will also depreciate Allah jadi semua sekali dan juga ada sebagian daripada orang-orang yang tidak percaya dalam agama Islam yang diberalui kitab itu yang diberi yang dikandati bahwa orang-orang Islam beri special privilege kepada mereka kalau ada percayaan mereka yang yang sekurang-kurangnya mereka terima adanya hari kiamat mereka terima adanya pengadilan mereka terima adanya apa itu syurga dan merah dan sebagainya ganjaran dan persesan jadi ada banyak berdasar pada tanggir juga jadi ini toleran ini pada kita itu artinya seperti mana yang Alhamdulillah berlaku di Indonesia dan saya harap akan berlaku terus berterusan kita ada yang lain bukan kita ada yang lain kita menunjukkan toleran pada yang lain dan juga bahwa masyarakat lain yang bersama kita sekarang mereka pun harus faham dalam soal itu bahwa kita tidak ganggu kepercayaan mereka mereka pun memikir mungkin kepercayaan kita ini juga silap itu tidak jadi hal bagi kita asal tapi kita mesti menurut mereka beri belas-belas kesian beri bantuan kalau mereka perlukan semua untuk mereka insal jadi membantu dan melihara keinsanannya bukan artinya melihara kesilapan yang ada pada dalam kita jadi kalau sekiranya ini semua sekali dipahami kita sudah banyak insal dalam banyak perkara-perkara yang tidak sentuh itu hanya yang dimaksudkan accountability yaitu responsibility kita menanggung jawab apalagi sudah kita cakap tadi pasal masyarakat madani ini berkait berkait dengan sejarah nabi berkait dengan diri insan berkait dengan perjanjian insan dengan Allah berkait dengan keadilan ilmu dengan 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 saada banyak kita sudah kita cakap dalam hal ini begitu juga kan diri diri insan masing-masing mempunyai tanggung jawab kita mempunyai dua tanggung jawab bagi orang yang percaya pada agama bukan bagi orang sekuler orang sekuler pikir tanggung jawabnya hanya kepada negara sedangkan kita ini tanggung jawab kita kepada negara tapi juga kepada Tuhan kepada diri kita sendiri kepada apa yang akan jadi pada diri kita di masa kemudian kita ini diri kita itu tidak mati dalam badan kita itu kekuatan dan dia akan mengandung accountability apa yang dibuat di sini bagi juga dalam masyarakat keadaan ini ini accountability harus dilakukan kepada masyarakat kepada diri-diri kepada keluarga kepada masyarakat kepada negara juga tapi kita lihat sekarang banyak orang yang membuat sesuatu banyak yang digerak oleh kesetengah sebagai ketualan-ketualan modern ini yang tidak ditanggung jawab yang buat kesuksesan hati yang hanya tidak melahir keuntungan saja tak perlu diakuin berlaku mencaburi hak-hak asasi diri individu membuat jalan lalu berbetul di belakang rumah dia tak perlu dibuat kondominya berbetul di dapur dia dia tak perlu dia orang itu tidak buat pasangan ini berlaku sekarang bagaimana kita tidak cakap kita ini masyarakat 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 orang-orang ini sekarang yang mencaburi paham-paham seperti itu dan tidak boleh lihat apalagi saudara-saudara semua dikarenan saudara ini ada yang jadi guru ada yang jadi mahasiswa yang berjalan saja sanggung jawab sanggung jawab bukan saya saya yang cakap saya tak perlu tapi saya masih juga boleh berawan boleh bergerak saya masih kuat dalam soal itu dan saya ingin saya ajak selalu-selalu mari kita kita kerahkan dengan begitu bahwa tidak boleh biarkan semua bulan untuk nanti tidak akan dapat terjadi masyarakat yang asil dan baik dan madami kalau ini dibiarkan terus jadi itu saja yang saya akan nampak kemarin ini terima kasih banyak atas kesalahan mengingat sedikit sedang adakah ini terbuka pada soalan-soalan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Profesor selama lebih sedikit satu jam kita telah mendengar saya imbas kembali 20 tahun yang lalu wajah yang tidak berubah cara pun tidak berubah sedikit analogi sedikit jentik-jentik sedikit mungkin banyak Eropa akan turun sanggup sedikit tapi cara yang masih sedang seperti 20 tahun lalu Profesor besar ini mengingatkan kita sedikit kita persetiaan kita dengan Tuhan bagi mereka yang beragama banyak hal lain juga yang disebutkan secara mudah secara mengingatkan tentang keadilan tentang kebahagiaan kebenaran tolerans tanggungjawab accountability terhadap segala yang kita lakukan dan nantijahnya yang menunjukkan masyarakat yang kita sebut harmoni masyarakat madani dan sebelum menunjukkan masyarakat madani itu kita harus menentukan arah dan arah kita itu arah perjalanan harus kita buang segala duri segala sendiru rumput rampai dan kotor-kotoran yang ada untuk jalan kita supaya sampai tidak kotor kaki tidak penuh dengan kita kata macam-macam rumput rampai pada seluar dan sebagainya dan saya cukup seronok kalau dapat setiap bulan pun dapat mendengar teramah-teramah ini kerana isi dan caranya itu sangat satu tapi faham tidak sukar dan sebelum ditanya Profesor kita telah berstuju untuk memberi ruang untuk soal jawab dan saya rasa Alhamdulillah saya pun dapat ingatan daripada YB Dato' Fuad tentang itu jadi tak perlu lagi dipertanyakan dan kita baru 10 15 rasanya kalau kita sambung kita lanjutkan lagi 15 minit adil untuk suan-suan dan perempuan yang mungkin ada sesuatu yang ingin dikatakan dikomitikan ditanyakan diluarkan pada malam ini silakan dan kita minta Profesor kita menjawab mungkin seringkas mungkin supaya mungkin sebanyak mungkin orang ataupun audien kita bertanya jadi tidak nanti pulang sampai tadi besok tak dapat tidur kerana tak boleh tanya insya Allah kalau ada 10 orang bertanya saya rasa cukup untuk malam ini dan Profesor pun bersedia untuk dijawab boleh-boleh kita mulakan ya saudara Dato' Igles dari Fakulti Islam untuk belajar pelajar sahaja 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 dan tadi saya sebutkan dan di Malaysia bertemungnya tiga peradaban yang besar tiga bahasa yang besar yaitu bahasa Islam bahasa Cina dan satu bahasa Hindu bahasa hidup dapat saya sebut secara simpul soalan saya untuk menjadikan masyarakat madani seperti yang diceramahkan ini apakah mungkin kita menyari unsur-unsur terbaik dalam tiga peradaban besar itu untuk adun menjadi satu adun dinasinan atau kita ketepikan yang lain hanya mengengkerakan pandangan masyarakat madani dari konteks yang dibicarakan malam ini apakah kita mau adun sekali begitu atau kita pisahkan sisihkan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Dan katakanlah misalnya kalau berkaitan pendidikan seumpamanya, kalau misalnya kita hari ini melihat fakta bahwa begitu tidak satu taklip tentang pendidikan, bahwa pendidikan ditatakan sebagai satu sektor industri, industri sebagaimana yang berlaku dalam dunia-dunia faktorin itu, satupun statement dari kalangan akademisnya tidak ada satu yang memberi alternatif. Seolah mereka bersetuju saja, ini satu ilustrasi dari saya. Jadi oleh karena itu saya ingin mengetahui solusi dari Profesor bagaimana cara terbaik untuk menangani budaya kontradiksyen ini yang terus-terus berlaku. Budaya apa? Kontradiksyen, jadi yang sentiasa ada bertanggah gitu. Duitaskan sikit komen, kalau ada buat banyak komen. Stop dulu, biasa ambil, bisa kalah, kemudian boleh komen lagi. Jadi soal saya, barangkali Profesor tetap menyenangkan satu formula untuk memberi satu kemuncahan bagi sisi apa saja yang berkenaan dalam masyarakat ini untuk tidak terus-menerus terlibat, terperangkap dalam budaya-budaya yang kontradiksyen tadi. Sementara itu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jawabannya, jawabannya artinya kita harus hanya dapat menangainya dengan pelajaran dan pendidikan yang benar. Sistem pelajaran dan pendidikan, kalau tidak ada itu, tidak akan dapat ditangani, akan terus. Jadi maknanya universiti, jadi maknanya universiti harus mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak mengelihukan, maksudnya ilmu tidak mengelihukan. Yang orang yang mengajar, yang orang-orang yang bertanggung jawab, dia harus memberi penjelasan-penjelasan yang tepat, kenal, ya tidak mengandung kesamaran. Jadi, saya ada dalam institusi saya, membuat apa ini yang dikasihkan Saturday Night Lecture, yaitu sarahan tiap-tiap hari Sabtu-Malat yang saya lakukan di sana. Sudah beberapa tahun, betul-betul, sarahan itu hanya mengelihkan apa yang telah saya tulis. Sekarang saya tulis buku-buku ringkas-ringkas, tapi padat, jadi saya harus mengelihkan. Yang hadir di situ, profesor-profesor daripada institusi saya, daripada universiti-universiti lain yang dekat di Kuala Lumpur, daripada kaki tangan kerajaan, kementerian dan sebagainya, kaki tangan di peringkat tinggi, mereka semua ada, negeri-negeri juga. Jadi oleh karena itu, itu memerlukan banyak, sampai bertahun-tahun, nak menguraikan sesuatu, baru orang boleh faham. Jadi bukan mudah kita, bukan macam cara yang besok boleh kita buat. Jadi, kita ada jawapan, kita tidak terlibu dalam soal jawapan. Bagaimana anda mengatasi contradiction ini? Hanya dengan kita menghasilkan apa-apa sekali, kita cakapkan apa saja yang dikatakan pandangan alam, katakan Islam, katakan, ya. Jadi worldview, karena selalu pernah tanya dengan istilah worldview. Padahal bila saya tanya orang-orang Islam sendiri, profesor-profesor dari pengajian Islam sendiri, bila tanya apa di worldview, oh, dia kata, that's power, politics. Itu, and then dia kata history. Jadi, tanya orang lain, lain pula jawapan, padahal worldview bukan itu semua. worldview, maksudnya pandangan mengenai hakikat semester. Pandangan hidup kita, kita hanya tidak memandang pada dunia yang ada. Tapi, dalam, bukan hanya di hati saluari kita, tapi di, apa itu, di kalbu kita, dalam ruh kita ada saja. Pandangan itu terkait juga dengan akhirat kita. Kalau ada orang Islam yang tidak memikirkan tentang akhirat, dia bukan Islam juga. Jadi, oleh sana itu, pada orang Islam, tak dapat dipisah itu akhirat dengan dunia. Jadi, untuk kita melihat alam semester ini, ada saja dibat-ibat sebagai pengeliatannya itu, ada saja peringatan mengenai nasib terakhir. Jadi, tidak dapat lari dari situ. Jadi, oleh sana itu, ini merangkumi banyak perkara, mengenai hakikat semester. Jadi, kita harus mengurangkan, apa dia, yang dimaksudkan Islamic worldview. Terus, pertama sekali, tentang paham Tauhid itu, tentang soal ketuhanan. Keduanya, tentang makanan wahyu, misalnya. Oang Islam, apa dia wahyu, supaya dia jangan teribu. Jangan, orang yang dapat inspirasi semalam, yang tengah jatuh semalam, jadi tak berkati, tidak dapat wahyu semalam. Walaupun dalam kesejaan, seolah-olah, istilah wahyu itu dipermudah saja begitu. Jadi, ada juga orang-orang yang jahil, yang matikan semalam, dia dapat wahyu. Maksudnya, dia dapat ilham. Mbak Wahyu, wahani Nabi, ya, tak ada lagi istan. Lahabih, tak ada lagi, lah putus. Ya, jadi, begitu juga, misalnya, perkembangan agama. Kita semua, ya, apa dia agama ini, atau paham agama. Malah ini, saya terangkan sedikit, bagaimana religion bukan maksud kita. Agama bukan religion, bukan indian. Bukan indian, itu tidak sama maknanya dengan religion. Seperti mana, sifil tidak sama dengan madani. Jadi, oleh kami, ada banyak yang harus dihubungkan, harus diadar. Sekarang, orang sudah tidak tahu di sini. Sebabnya, karena mereka sudah tidak tahu, kita harus tahu sebab juga. Kerana golongan-golongan, orang-orang Islam sendiri, yang telah memutuskan diri dari yang lantau. Yang telah menghilangkan sejarah lantau. Yang tidak lagi mau menuju kepada ulama-ulama yang bersilang, ulama-ulama yang bersilang, yang bersilang, yang bersilang, yang telah memberi banyak sumbangan kepada dunia. Jadi, kalau kita memutuskan, kita akan memutuskan dari pedagakan, umri. Jadi, kita tak kenal, di bagian ini siapa. Dari mana, kita nak sebelahkan ke sejarah itu, atau macam orang dekat singgul. Tak tahu, mana ke sejarah itu. Dari mana asalnya. Atau macam orang tinggal dalam hotel. Tak ada personality, tak ada identity masing-masing. makanya, satu-dua malam, terus pindah ke tempat lain. Tak ada masyarakat di situ. Dalam hotel, di rumah. Jadi, oleh karena itu, memutuskan diri dari sejarah lama. Dan itu memang sampai sekarang banyak orang kata begitu. Bahkan, baru-baru saya dengar orang kata, Jangan balik ke abad ke-16. Jangan balik ke abad ke-15, 16. Bila mungkin, Datuk Sri Anwar ada bercakap tentang apa itu, dulu-dulu macam mana sumbangan-sumbangan Hamzah, Tansuri, Zaniri, apa semua. Jadi, golongan sosiologi, jangan kita balik ke-16. Dia tak nampak bahwa bukan maksudnya balik ke jaman Hamzah itu, pakai bimbing duduk ke atur di sana itu. Maksudnya, pemikiran yang ada itu. Pemikiran itu universal. Dia pemikiran yang berlaku pada tiap zaman. Dan ulama-ulama lama yang lain pun, yang al-razali, yang lain-lain, ini semua sekali senang piasa dulu. Orang barat sendiri menerima. Agama lain pun menerima. Yang maknanya, yang saya terjemahkan karya-karya mereka itu semua. Jadi, kenapa pula kita nak melupakan semua? Jadi, satu lagi tersebab timbulnya pandisi yang tadi. di kalangan kita. Jadi, ada banyak lagi yang kita boleh sebut tentang sebab-sebab. Tentang kejahilan kita sendiri. Malah yang salah kita sendiri. Tidak mau peningkani, meninggalkan ilmu pengetahuan. Itu sebab juga timbulnya waktu itu, keradaan-keradaan yang zalim. Radu-radu Islam yang zalim-zalim, misalnya. Itu dalam sejarah ada juga banyak. yang tak pasal-pasal buat karya-karya yang yang merugikan. Misalnya, ada seorang sejarah yang terkenal, Anwar Tindy, bukan? Dia ada menulis tentang macam mana. Ada satu lagu Islam perkasa, yaitu Timur, yang dikatakan karya-karya yang lain dalam bahasa Inggris itu. Timur, dia abad ke-14, 13-14, abad ke-14. Dia ini, jadi panggung menulis. Dia kata Timur pada waktu itu, dia paling perkasa dalam dunia. Tidak ada apa itu tentera yang boleh mengalahkan. Kalau dia menawan negeri China, dan Russia, sejarah dunia sekarang tidak ada seperti sekarang ini, tentu dunia akan berubah. Tentu komunisme dan lain-lain tidak akan tibur. Tapi herannya, dia kata, dia tidak mengandang ke jurusan Russia ataupun China. Dia pergi, dia pergi lawan orang Turbi, sesama Islam. Dia lawan orang Mesir, Mamluk. Dan dia buat apa ini, Huluhara dan Musnah semua. kerajaan pesan ini. Apa selanjutnya, dia yang tak tahu. It's very mystery. Straight. Kelakuan sejarah. Jadi, berikutnya dua. Di kalangan orang-orang yang berkuasa, tapi ulama-ulama dulu tidak lemah. Mereka banyak mengkritik, mereka tulis. Kalau keadaan Huluhara pun, mereka mengeluarkan banyak hasil-hasil ilmiah yang dalam. sedangkan atas kuda pun, kalau berlangi dari Paku Kelangan, mereka ada juga, menulis not-not sikit. Nota-nota saja, mesti bersinar itu semua. Yang sekarang tidak ada, yang sekarang sudah. Jadi, untuk soal menangani Paku Tuhan Israel ini, syarat pertama, kita harus, kita harus menuntut ilmu semua. Jangan pikir bahwa sudah paham seperti Islam itu. Masing-masing itu orang awam, saya paham baik, saya tidak cakap dengan orang awam sekarang, saya cakap dengan orang universiti. Jadi, orang universiti diperhendaki memahaminya lebih dari orang awam. Jadi, oleh karena itu, saya mengatakan, dan jangan saudara-saudara semua merasa seperti itu, ini bukan memperkecil, tidak. Tapi, jangan sudah berpikir bahwa sudah sudah paham Islam itu dengan betul. Karena banyak yang harus diperadari. Islam bukan-bukan belajar matematik, belajar ini 3-4 bulan, 3-4 tahun, 10 tahun, jadi ahli. Ini tidak, belajar 3 tahun itu terus dipikir jadi ahli berpulang. Tak tahu semua Islam. Islam kan bukan begitu luas. Sedangkan orang yang belajar matematik pun di sekolah itu dimana-mana, sampai masuk ke universiti di sekolah 20 tahun, 13 tahun, Di universiti 20 tahun, kata-kata 4 tahun, atau 17 tahun. tambah juga yang higher school certificate, sebab itu sijil tinggi-tinggi ya, nah itu 2 tahun. Jadi, dah 19 tahun. Katakan buat PhD, buat master degree, kalau boleh 5 tahun, kata-kata. Tambah terjadi berapa? Tambah dengan PhD, biasanya 7 tahun. Jadi, sekuang-kuangnya orang itu sudah sampai ke umur 32 tahun. itu pun dia tak dapat mengaku dia pakar dan authority dalam ilmu isat. Itu satu ilmu isat. Apalagi orang yang belajar bachelor's degree ke hones dalam hukum hakan di al-azhan, dia tidak boleh mengaku. Dia itu tahu Islam semua, dia ahli alim ulama dalam isat. jadi kita harus mengenal diri itu sendiri. Kita berkawal di hadapan ilmu. Itu sifat daripada Allah, itu pemberian daripada Allah dan tidak mudah kita mencapai. Jadi, saya pikir jawabannya yang itu saja. Kita harus bersedih menuntut semurut dalam hal itu jadi ada prioritas. prioritas kita ini juga ada banyak masalah yang kita hadapi. Kalau kita kalau kita senantiasa nak suruh mengatasi semua masalah, nanti tak jadi jadi kita harus ada prioritas. Yang mana yang harus kita buat dulu? Dan saya pikir bahwa prioritasnya bagi saya dan saya pikir banyak orang setuju dengan itu sekarang yaitu perkenaan dengan ilmu, perkenaan dengan sistem pendidikan harus diropak dan digubah dan betul dan juga pelajaran-pelajaran dalam ilmu, dalam sekolah dan semua sana. Jadi, itu saja yang saya pikir saya dapat jawab yang sudah dimaksudkan tadi. Bagaimana cari kita tidak mengatasi contradiction berkenaan dengan contradiction dimaksudkan dengan paham kebudayaan lain, agama lain. Saya pikir itu diatasinya dengan soal toleran yang saya majukan tadi. Dengan saya kasih samaha tadi, dengan muhibah tadi, tanpa menerahkan kebenaran kepada mereka. Saya tidak dapat setuju dengan paham pluralisme yang mengatakan semua nilai sah atau semua agama sah di sisi orang. Itu bukan diadar kepada kita begitu. Jadi, itu bukan masalah kita betul-betulnya. Dalam hal kita menerima ada yang silat, tapi kita sanggup hidup dengan dan boleh bermuhibah dengannya, bersama-sama dengannya. Jadi, tidak masalah baik itu. berkenaan dengan soal melikian, misalnya, kalau sudah dimaksudkan keadaan apa itu tiga golongan etnik dan nanti mungkin akan jelas apa yang akan jadi di masa depan soal kebudayaan, soal negatifnya itu berkali serang lain. Terusnya, setanjang penurut saya soal tahan kebangkaan. dulu saya ada kebangkaan pada tahun 59. Dua tahun selepas selepas apa ini diistiharkan kemerdekaan pada tahun 59 BWD boleh melihat tahan kebangsaan. Itu usaha juga bisa dikit. Dan itu tidak termasuk dalam perawasan 2020. Hanya masuk di situ soal pembangunan ekonomi dan teknologi dan saing. tapi itu tidak akan mengatasi masalah soal tahan kebangkaan soal kebudayaan dan nilai. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.